Dua sapi hewan ternak warga Desa Payolebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Setelah melalui pemeriksaan dokter hewan Dinas Peternakan Sarolangun, Hendri Zal, PJ Bupati Sarolangun meninstruksikan agar sapi tersebut diisolasi dari sapi yang lain. Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak sapi warga terdeteksi di Desa Payolebar, Kecamatan Singkut. Setelah lima sampel sapi tersebut dilakukan pemeriksaan, Hendri Zal, penjabat Bupati Sarolangun membenarkan adanya dua sapi ternak warga yang terdeteksi positif terserang penyakit PMK. Dijelaskan Hendri Zal setelah melalui diskusi bersama dokter hewan, penyakit PMK sangat mudah menular pada hewan ternak lainnya melalui udara dari jarak dekat, namun tidak menular pada manusia. Hendri Zal menginstruksikan kepada Dinas Peternakan agar selalu mendeteksi semua hewan ternak yang masuk dan keluar untuk diperiksa kesehatannya. Hal ini sebagai bentuk antisipasi penyebaran PMK pada hewan ternak sapi. Sudah lima sampel itu yang disampaikan ke labor veteriner. Yang dari Ritam Alhamdulillah itu semua negara ini. Tapi yang dari PLEBAR kemarin itu dua sampel dari PLEBAR itu positif. Artinya saat ini sudah ada kasus PMK, penyakit minut dan kuking. Penyakit PMK itu tidak menular kepada kita manusia ini. Oleh karena kita ini daerah-nya daerah lintas, daerah rumput linggau, dari luar daerah itu agar diawasi. Awasi baik ternak masuk dan ternak keluar. Selain itu Hendri Zal menegaskan kepada Dinas Peternakan agar selalu rutin untuk melakukan pemeriksaan penyebaran penyakit PMK pada hewan ternak sapi. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!